Dan tadi Perdana Menteri Vietnam menyampaikan harapan agar target 10 bilion pada tahun 2020 dapat terwujud. Kalau kita melihat dari progresifnya perkembangan, kemajuan dari perdagangan kita, mudah-mudahan target tersebut akan dapat dicapai. Dan kedua pemimpin sepakat bahwa masalah perdagangan dan investasi ini merupakan prioritas dari hubungan bilateral kita dengan Vietnam. Nah dalam konteks perdagangan dan investasi ini, Presiden menyampaikan satu concern yaitu adanya dekri dari Perdana Menteri yang memberikan persaratan-persaratan non-tarif bagi ekspor kendaraan bermotor dari luar. Jadi membuat mereka impor kendaraan bermotor dengan ada beberapa persyaratan yang berlaku mulai 1 Januari 2018. Presiden menyampaikan bahwa persyaratan-persyaratan ini kan memerlukan satu adjustment, baik dari segi adjustment biaya untuk memenuhi persyaratan, maupun waktu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, kita meminta agar ada satu masa transisi, transisi yang diperlakukan sehingga ekspor kita tidak begitu saja terhenti. Karena begitu dekri itu keluar pada bulan Oktober, maka bulan November langsung sudah ekspor untuk otomotif itu terhenti. Karena juga di lapangan tidak ada juknisnya, jadi tidak ada peraturan yang menerjemahkan dari dekri tersebut. Sehingga para eksportir, kalau dari kita para eksportir, kalau dari mereka para importer mobil dari luar ini, sulit untuk menerjemahkan dekri tersebut. Nah, tadi Perdana Menteri Vietnam mengatakan bahwa terima kasih sudah merase concern tersebut. Dia menyampaikan bahwa concern ini tidak hanya disampaikan oleh Indonesia, tetapi juga beberapa negara lainnya termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Memang ada beberapa kesalahan penterjemahan di lapangan, sehingga importir mobil Vietnam juga mengalami kebingungan. Oleh karena itu, Perdana Menteri Vietnam akan menginstruksikan kepada Menteri Perhubungannya untuk segera membuat satu guidance, sehingga mempermudah atau memfasilitasi pelaksanaan dari dekri tersebut. Dan Vietnam komited untuk terus menjaga, menghormati perdagangan bebas yang memang sudah disepakati oleh ASEAN. Yang kedua isu yang dibahas adalah mengenai masalah delimitasi zona ekonomi eksklusif. Kita sudah melakukan perundingan 10 kali, perundingan ke-10 dilakukan pada bulan November tahun lalu. Ada progres, tetapi kedua pemimpin mengatakan kita harus dorong lebih cepat progresnya. Karena apa? Kalau delimitasi ZEE ini tidak segera diselesaikan, maka akan dapat berakibat pada munculnya insiden-insiden yang terkait dengan nelayan, terutama di wilayah yang masih abu-abu. Dan ini disepakati juga oleh Perdana Menteri Vietnam. Dengan selesainya, kalau kita bisa menyelesaikan perundingan ZEE, maka insya Allah insiden yang terkait dengan nelayan itu juga akan turun, karena ada certainty mengenai masalah batas wilayah ZEE masing-masing negara. Oleh karena itu, kedua pemimpin langsung menginstruksikan masing-masing timnya untuk mempercepat, mengintensifkan negosiasi untuk batas ekonomi eksklusif. Satu, dengan harapan, yaitu agar insiden-insiden yang terkait dengan nelayan itu dapat diturunkan. Jadi, intinya dua isu tadi yang dibahas oleh kedua pemimpin. Terus, semalam Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Modi. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Presiden. Pertama adalah undangan Presiden kepada Perdana Menteri Modi untuk melakukan kunjungan. Responnya sangat positif. Direncanakan bahwa kunjungan ini akan dilakukan pada tahun ini. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat dimaterialisir. Sehingga kunjungan Perdana Menteri Modi dapat dilakukan pada tahun ini. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dalam konteks perdagangan. Kerjasama ini, perdagangan Indonesia dengan India jumlahnya cukup besar. Nah, Presiden mengangkat satu isu, yaitu terkait adanya kenaikan tarif yang diberlakukan untuk vegetable oils. Jadi, tidak hanya kepada palm oil, tetapi kepada semua vegetable oils. Nah, Presiden mengatakan bahwa mengharapkan agar peningkatan tarif itu dapat ditinjau kembali. Karena apa? Karena terdapat kebutuhan yang sangat besar di India dengan jumlah aktivitas ekonominya, dengan jumlah penduduk yang banyak, maka kebutuhan akan vegetable oils itu juga tinggi sekali. Nah, pada saat kebutuhan tinggi sekali, berarti kan juga harus diambil dari luar cukup banyak. Tetapi, kalau kemudian ada tambahan-tambahan tarif yang semakin lama memberatkan eksportir, maka dikhawatirkan kita tidak bisa memenuhi pasar India. Nah, dan ini akan tentunya mempengaruhi perdagangan kedua negara. Nah, Presiden Modi mencatat dengan baik konsen Indonesia ini dan ke depan menugaskan para menteri untuk secara detail menghitung dampak dari penerapan tarif ini. Dalam artian, berapa persensi ekspor Indonesia yang berupa palm oil. Karena memang untuk Indonesia, komponen palm oil dalam ekspor Indonesia ke India itu adalah yang paling besar. Dan dihitung secara detail, sehingga India akan paham dampak dari pemberlakuan kenaikan tarif biar masuk tersebut kepada palm oil Indonesia. Jadi, ini akan segera kita tindaklanjuti, hitung-hitungan secara detail Pak Menko Proekonomian yang akan meliput hitung-hitungannya. Kemudian, isu yang ketiga yang disampaikan Presiden adalah terkait dengan masalah arsitektur kawasan. Jadi, secara konsisten, dari sejak Sri Lanka, kemudian India, dalam konteks KTT ASEAN-India, bilateral dengan India, Presiden terus secara konsisten menyampaikan pesan mengenai masalah pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik dengan beberapa prinsip yang disampaikan oleh Presiden, antara lain prinsip mengenai keterbukaan, inclusiveness, spirit kerjasama, menghormati hukum internasional, itu disampaikan. Dan prinsip-prinsip tersebut adalah juga prinsip-prinsip yang dihormati oleh India. Oleh karena itu, Presiden Modi mengatakan, Perdana Menteri Modi mengatakan, ada baiknya kedua Menteri Luar Negeri duduk kembali untuk mendesain mengenai masalah, atau untuk compare notes mengenai konsep Indo-Pasifik ini. Jadi, itu tiga isu yang dibahas oleh Presiden dan Perdana Menteri Modi. Dan sekali lagi, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang selama ini diberikan oleh India kepada sentralitas ASEAN. Jadi, itu teman-teman. Sementara untuk yang terlewat kemarin adalah KTT, untuk Pleno, saya sudah memberikan hints bahwa Presiden menyampaikan satu topik, yaitu mengenai masalah RCEP. Dan pada saat kita mencermati statement-statement yang dilakukan oleh para leaders ASEAN, maka semua leaders menyinggung isu RCEP ini. Presiden memang fokus ke RCEP, karena dengan pertimbangan begini, kalau kita total jumlah penduduk India dengan ASEAN, India adalah 1.3, ASEAN adalah 600 juta lebih. Sehingga kalau di total, itu jumlahnya mendekati 2 bilion. Dari 2 bilion itu terdapat usia produktif 1,5 miliar orang. Itu dari segi demografi. Sekarang dari segi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita lihat, forecast-nya, proyeksinya, dunia itu pertumbuhan ekonominya akan semakin bagus. 3,7 persen prediksi untuk tahun 2018. Nah, kita lihat kawasan ASEAN dan kemudian India. ASEAN itu pertumbuhannya rata-rata selalu di atas 5 persen. Sementara India bahkan lebih tinggi lagi, perkiraannya adalah sekitar 7 persen. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata dunia, dengan jumlah total demografi penduduk antara ASEAN dan India, maka ini merupakan satu potensi besar, potensi raksasa, yang seharusnya menjadikan ASEAN dan India ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan India, yang akan mendukung kemakmuran dan stabilitas di lingkar Indo-Pasifik. Nah, pada saat yang sama, kita melihat ada pesimisme, ada proteksionisme, dan sebagainya, yang diambil oleh beberapa negara. Untungnya, untuk kawasan ASEAN dan India, signal tersebut tidak terjadi, karena kita saat ini masih dengan semangat yang cukup tinggi menegosiasikan ARCEP. Oleh karena itu, dan ARCEP ini sangat-sangat strategis, karena pertama, kalau kita lihat dari populasi dunia, maka ARCEP itu hampir separuh. Kemudian 31,6 persen dari GDP total dunia. Terus 28,5 persen perdagangan dunia terjadi di ARCEP. Oleh karena itu, Presiden mengatakan, marilah kita dorong agar negosiasi ARCEP itu dapat segera diselesaikan, karena ini akan menjadi trading block yang paling besar, dan juga mengirimkan signal bahwa perdagangan yang bebas, itu dapat, bukan free trade ya, comprehensive economic partnership itu dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Presiden sadar bahwa masih terdapat kesenjangan di sana-sini. Posisi tawar juga masih ada kesenjangan. Oleh karena itu, Presiden meminta agar, satu, ada komitmen, kemudian yang kedua, ada fleksibilitas, dan Presiden mengharapkan agar perundingan ARCEP itu dapat diselesaikan tahun 2018. Sebenarnya komitmen untuk menyelesaikan ARCEP 2018 itu juga disampaikan pada saat pertemuan di KTT ASEAN. Jadi para pihak ARCEP waktu itu leadersnya juga menyampaikan komitmen, mendorong agar 2018 dapat diselesaikan, sehingga apa yang disampaikan Presiden itu merupakan reiterasi dari komitmen yang sudah ada di antara para pihak ARCEP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden.